...antara penggugat dan tergugat demi hukum menjadi PKWTT atau pekerja status tetap sejak terpenuhinya syarat tersebut. Yang kedua, menyatakan antara penggugat dan tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan kerja. Artinya, Mas Rima masih memiliki hak untuk menerima gaji. Namun pada kenyataannya, hal tersebut sampai sekarang tidak pernah diterimanya. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat paling lama 14 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu tanggal 27 Agustus 1900-2014 sampai sekarang pun ada kenyataannya belum dilaksanakan. Dalam aksi bersama ini kami sampaikan beberapa tuntutan. Antara lain adalah, pekerjakan kembali sederhana Rima Satria Pamukas dalam status tetap, angkat seluruh pekerja PT Jogja Teguh Trans menjadi karyawan tetap. Yang ketiga adalah, usut cuntas indikasi korupsi PT Jogja Teguh Trans yang sangat merugikan keurangan rakyat. Yang keempat adalah, tolak union basting atau pembelangusan serikat pekerja. Berikan kebebasan berserikat tanpa intimidasi dan campur tangan pengusaha. Tingkatkan kelayakan bus Trans juga demi termujudnya keamanan dan kenyamanan rakyat. Terima kasih.